9 Star Hegemon Body Arts Season 494, Tangan Belakang Sing Wu Jiang Menabrak, segel emas hancur, dan bubuk emas berserakan. Beberapa saat yang lalu, segel emas itu sombong, dan saat berikutnya, itu berserakan menjadi bubuk, dan master kuil-kuil Tian Xin tertegun, begitu pula Gao Jianli dan yang lainnya. Mereka melihat segel emas besar di tangan mereka, dan simbol ungu muncul, dan simbol itu adalah segel ungu emas. Melihat bentuknya, itu adalah segel utama emas ungu di tangan Sing Wu Jiang. Pada saat itu, mereka ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa setelah Sing Wu Jiang meninggal, dia bahkan tertinggal. Dia tidak hanya menghentikan Fang Tianyin dari kehancuran, tetapi juga mengandung kekuatan garis leluhurnya dalam kekuatan Fang Tianyin. Ketika mereka menyerap kekuatan Fang Tianyin, mereka juga mengambil kekuatan Sing Wu Jiang. Jika normal, kekuatan Sing Wu Jiang tidak akan muncul, hanya ketika mereka menggunakan kekuatan Fang Tianyin, kekuatan leluhur Sing Wu Jiang akan muncul dan membunuhnya. Saya harus mengatakan bahwa garis leluhur keluarga Sing sangat mendominasi. Bahkan jika Sing Wu Jiang telah meninggal, kekuatan garis leluhurnya telah tertahan di semua kekuatan Fang Tianyin, dan dia tidak dapat membebaskan diri. KKK Pada saat ini, segel emas di tangan Gao Jianli, Cao Guofeng, dan Master Pavilion-Pavilion Huang Kuan retak pada saat yang sama, dan kemudian tersebar, angin sepoi-sepoi bertiup, dan puing-puing emas beterbangan, dan tidak tertiup angin. Hanya itu bedak, dan itu adalah Yuei Fang Tianyin. Dalam hal ini, Fang Tianyin tidak meninggalkan jejak di dunia ini, dan semuanya berhamburan bersama angin. Persetan denganmu. Monian mengelak dan mendatangi penguasa Istana Tian Xin. Dengan lambayan tangannya yang besar, terdengar suara yang renyah, dan sesuatu menamparkan wajah penguasa Istana Tian Xin, membuatnya terhuyung-huyung dan terbang keluar. Monian memegang sepatu di tangannya. Jelas, dia tidak ingin menyentuh wajah tua Master Kuil Istana Tian Xin, jadi dia menggunakan solnya untuk memompa. Mati. Master Kuil-Kuil Tian Xin sangat marah dan meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi energi, dan dia tampak seperti akan bertarung dengan Monian, tetapi begitu dia mengangkat kakinya, dia jatuh ke belakang seperti kilat. Uff. Pada saat ini, seorang tetua penjaga di belakang Patriark Yuluo menembakkan panah. Anak panah itu melintasi busur aneh, menembus dari kuil di sisi kiri Master Kuil-Kuil Tian Xin, dan terbang keluar dari kuil di sisi kanan. Kecepatan panah ini tidak terlalu cepat, dan lintasan penerbangan menyapu sepanjang rute tempat mundurnya Master Kuil-Kuil Tian Xin. Hal yang paling menakutkan adalah sesepuh dari klan penjaga memahami waktunya dengan sangat baik. Ketika anak panah itu terbang melewatinya, Master Kuil dari kuil Tian Xin mundur, hanya menghalangi kepalanya ke arah panah, dan ditembak oleh anak panah. Melalui kepala, tubuh Heavenly Heart Hall bergetar dan jatuh tersungkur. Panah ini langsung membunuh roh primordialnya. Panah jiwa pembunuh roh bulu. Cao Guofeng dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Feather Spirit Extinguishing Soul Arrow dari Feather Spirit klan sangat menakutkan, jika mereka ditembak dengan kunci, mereka memiliki kemampuan untuk secara langsung membunuh Heavenly Secret Powerhouse. Meski Yuling Mi Soul Arrow sangat terkenal, mereka selalu skeptis dengan rumor semacam itu, namun kini mereka tidak meragukannya lagi. Kehilangan segel emas, menghadapi Long Chen dan Monian, dua Genius Super, dan lima orang lainnya termasuk Patriark Yuluo ada di sini, mereka bertiga tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun tubuh Long Chen dan Monian masih belum pulih, dan kekuatan tempur mereka pasti tidak terlalu bagus, kedua orang ini telah membantai ribuan orang suci surgawi. Bahkan jika mereka dalam keadaan lemah, mereka mungkin bisa membunuh mereka. Kekuatan mereka bertarung, tidak berani melawan, kabur, dan tidak berani kabur, karena ada penembak jitu dari klan Yuling, kabur sama saja dengan menyerahkan nyawanya langsung kepada orang lain. Master Pavilion dari Pavilion Tian Xin adalah contoh terbaik, Yuling The Feather Spirit Killing Soul Arrow dari klan memiliki mata yang panjang. Din Long Chen, sebenarnya ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Di bawah tekanan, Cao Guofeng memaksakan sebuah senyuman, tapi senyuman itu lebih buruk daripada tangisan. Semua ini salah kami, semua ini adalah sihir dari mayat iblis. Kami terpaksa melakukannya, jika kita tidak patuh, itu akan membunuh kita. Long Chen memandang Cao Guofeng dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, omong kosong semacam ini bisa menipu anak berusia 3 tahun, dan anak berusia 4 tahun mungkin tidak bisa dibodohi. Melihat wajah dingin Long Chen dan tidak berbicara, mata monian berguling-guling, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi bahkan jika dia berpikir dengan lututnya, orang ini pasti tidak akan memikirkan hal yang baik. Din Long Chen, ini semua salahku, aku buta, aku bodoh, aku melakukan sesuatu sendirian, kuharap kau bisa mengangkat tanganmu, demi Zikiong dan Ziyu, lepaskan aku murid Zichen Sekte, sedangkan untuk kepalaku, kamu bisa mengambilnya kapan saja. Gao Jianli tiba-tiba berdiri dan menghela nafas. Panggilan. Dengan pedang panjang di tangan, para tetua dari empat klan penjaga tiba-tiba membungkus seperti bulan purnama, tetapi melihatnya membalikkan pedang panjang dan menyerahkan gagangnya ke Long Chen, dengan ekspresi pengorbanan yang murah hati. Aku tidak berharap kamu kehilangan muka, tetapi kamu masih memiliki jejak tulang punggung seperti itu. Kata Monian dengan agak terkejut. Gao Jianli awalnya hanya memiliki setengah dari wajahnya, dan ditarik keluar oleh Long Chen lagi. Itu belum sepenuhnya tumbuh, dan masih darah dan daging. Monian tidak menyangka bahwa dia memiliki sedikit tulang punggung gelombang rela menggunakan kepalanya untuk memadamkan amarah Long Chen dan memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Pop! Long Chen mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang yang diserahkan Gao Jianli, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Jika ki dan darah Gao Jianli tidak begitu stabil, Long Chen akan mempercayainya. Hanya orang yang berada dalam suasana hati yang tenang yang akan memiliki ki dan darah yang stabil, tetapi ki dan darah Gao Jianli sengaja ditekan. Terus terang, hatinya penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Kepuasan yang dangkal dan kemurahan hati dari pengorbanan semuanya dibuat-buat. Namun, saya harus mengatakan bahwa Gao Jianli juga seorang pahlawan, mau mengaku kalah, bahkan jika dia berjudi, dia masih membutuhkan keberanian itu, yang tetap mengagumkan. Pada titik ini, Long Chen tidak berencana untuk membunuhnya, dan setelah mengalaminya, itu dapat dianggap sebagai memberinya kesempatan untuk berubah, meskipun Long Chen jarang memberikan kesempatan seperti itu dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini, Raungan datang. Jangan percaya padanya. Pada saat ini, Raungan datang dari kejauhan, dan pada saat itu, mata Gao Jianli tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia berteriak dengan marah. Kamu diam, kenapa aku tidak bisa percaya padanya? Orang yang berteriak adalah murid berkostum Sekte Zichen. Dia terlihat sangat halus, dan penampilannya agak mirip dengan Lu Ziyu. Ketika dia melihat pria itu, Long Chen segera menyadari bahwa dia adalah murid keluarga Lu yang menemaninya dan Mo Nian untuk menonton pertempuran. Seharusnya sepupu atau sepupu Lu Ziyu. Dia berteriak dengan cemas, tetapi Gao Jianli meraum marah, suaranya mengembun menjadi garis tipis, mengejutkan murid itu, darah muncrat dengan liar, dan seluruh tubuhnya retak. Untungnya, kekuatannya bagus, kalau tidak dia akan langsung disetrum sampai mati. Murid dari Sekte Zichen memuntahkan darah, tetapi masih meraung, dia membunuh kedua saudara perempuanku. Ketika mereka mendengar kata-kata murid itu, wajah Long Chen dan Mo Nian tiba-tiba menjadi dingin. Bab 4932, Api Penyucian Melihat ini, Gao Jianli tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan ketika dia mengangkat lengan bajunya, cahaya hitam menembus dada Long Chen seperti kilat. Long Chen hati-hati. Patriark Yu Luo terkejut, Long Chen sangat dekat dengannya, dan gerakan Gao Jianli sangat tersembunyi. Tidak ada yang mengira ada panah tersembunyi di lengan baju Gao Jianli. Kapan? Pedang panjang di tangan Long Chen sedikit miring, dan dengan suara keras, pedang panjang di tangan Long Chen terguncang bersama dengan cahaya hitam. Saat ini, Long Chen masih belum pulih dan tubuhnya masih lemah. Dia menggunakan kahliannya untuk menghilangkan cahaya hitam, dan pedang panjang itu terbang keluar, tetapi dia sendiri tidak kuat, jadi dia tidak akan terpengaruh sedikitpun. Menyakiti. Beraninya kamu memamerkan trik semacam ini. Apa yang Anda, saya tahu yang terbaik, berpura-pura menjadi pahlawan di depan saya. Ini benar-benar membutakan mata anjing Anda. Long Chen mencibir. Uff-puff. Pada saat ini, empat anak panah masing-masing menusuk bahu dan kakinya. Pada saat itu, Gao Jianli meninggalkan wajahnya seperti abu, dan semua kekuatannya disegel oleh anak panah. Saat ini, dia, Anda tidak bisa hidup, Anda tidak bisa mati. Uff. Saat empat tetua klan penjaga menyerang Gao Jianli, Master Pavilion-Pavilion Huangkuan dan Cao Guofeng segera melarikan diri, dan sebuah panah menembus kepala mereka, membunuh keduanya pada saat yang bersamaan. Orang yang menembak adalah Patriark Yuluo. Di busur panjangnya, Shen Xi menyinari langit, dan gerakan menarik busur itu begitu anggun dan anggun sehingga Monian tertegun, hampir ngiler. Monian tidak sabar untuk segera menyembah Patriark Yuluo sebagai gurunya. Dia tidak meminta kematian yang kuat, dia hanya ingin bergerak cepat dan tampan. Empat penjaga kota, tiga tewas, satu ditangkap, dan yang kuat lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Kaka Long Chen, tolong balas dendam adikku. Pada saat ini, murid dari sekte Zichen berlari, mengabaikan lukanya, dan berteriak keras. Apa yang sedang terjadi? Monian melangkah maju dan buru-buru mendukungnya. Pada saat yang sama, dia memberinya pil penyembuhan untuk sementara menekan lukanya dan membuatnya berbicara lebih lancar. Setelah murid menelan pil obat, ketika ditanya tentang situasinya, wajahnya tiba-tiba turun hujan dan dia menangis. Sebelum pertempuran gunung Tianmu, Gao Jianli tercelah dan tidak tahu malu, dan meminta saudari Ziyu dan saudari Zikiong untuk menjadi umpan, mencoba menipu Anda untuk menyelamatkan. Dia memperkosa saudari Ziyu dan saudari Zikiong dan mengancammu sebagai sandera. Pada saat itu, Anda berkelahi dengan wakil ketua kuil api, dan mereka ingin menggunakan kedua saudara perempuan saya untuk mengalihkan perhatian Anda. Kasihan kedua kakakku, mereka keras kepala, tidak mau menjadi pion orang lain, apalagi mengkhianati temannya, dan meledakkan diri sampai mati. Ketika murid itu berkata demikian, dia tidak dapat berbicara lagi, dan menangis dengan keras. Pada saat ini, orang-orang kuat dari sekte Zikiong menundukkan kepala mereka satu persatu, tidak berani memandangnya, apalagi menatap Long Chen. Niat membunuh Long Chen dan Mo Nian naik ke langit dalam sekejap. Mereka berkelahi habis-habisan pada saat itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Long Chen memandang Gao Jianli dengan mata berdarah, Gao Jianli mencibir, benar, kedua bajingan itu pantas mati, bagaimana denganmu? Anda membunuh saya dan membalas mereka. Hahaha, bahkan jika kamu membunuhku, mereka tidak akan selamat, hahaha. Gao Jianli berteriak dengan marah, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup hari ini, dia sengaja merangsang Long Chen, hanya berharap Long Chen akan memberinya waktu yang baik. Mata api penyucian, ingatan muncul kembali. Mata Long Chen menjadi hitam, dan dengan raungan, mata api penyucian diaktifkan. Ah! Mata kiri Long Chen tertutup rapat, dan dalam kegelapan tak berujung di mata kanannya, nyala api menyala. Pada saat yang sama dengan nyala api menyala, api hitam di sekitar Gao Jianli bermekaran, dan rasa sakit yang hebat membuatnya menangis dengan keras. Daging dan darah di tubuh Gao Jianli terbakar menjadi cairan, secara bertahap membentuk tirai air, dan sebuah gambar muncul di tirai air. Dalam gambar tersebut, Lu Zikiong dan Lu Ziyu ditusuk dengan rantai berwarna darah dan diikat menjadi satu. Darah menodai tanah di bawah kaki mereka. Mata Lu Ziyu penuh amarah, sedangkan mata Lu Zikiong penuh kehilangan. Kekosongan terdistorsi di kejauhan, langit dan bumi meraung, dan sebuah suara terdengar samar-samar, Dewa Brahma, tolong patuhi panggilan pengikut setia Anda dan beri saya kekuatan ilahi. Ketika mereka mendengar suara itu, Long Chen dan Mon Yan segera tahu bahwa saat itulah Wakil Ketua Aula Kuil Api sedang membuat gerakan super besar, dan keduanya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Ziyu, jangan takut, dengan adikmu di sini, aku akan menjagamu di jalan Huangkuan. Lu Zikiong menatap adiknya dengan lembut, dan Lu Ziyu juga menganggup pada Lu Zikiong. Kakak, Ziyu tidak takut. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan menghianati teman-teman saya. Saya hanya berharap kita masih bisa menjadi saudara perempuan di kehidupan selanjutnya, tetapi jangan bereinkarnasi menjadi keluarga yang seperti binatang buas. Tidak, hentikan mereka. Ada suara panik di layar, suara itu adalah Wakil Ketua Sekte dari Sekte Zichen yang telah berurusan dengan Long Chen. Wakil Ketua Sekte ini juga adalah kepala keluarga Lu. Dia mengambil tindakan segera, tetapi masih selangkah terlambat. Lu Zikiong menerobos blokade rantai dan meledak dengan keras. Gambar itu dibekukan dalam semprotan berdarah, yang merupakan jejak terakhir Lu Zikiong dan Lu Ziyu di dunia ini. Anda bajingan. Monian tidak tahan lagi, dan menjadi gila sesaat. Mereka sangat hina dan tak tahu malu, mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas. Monian tiba-tiba memegang sekop besi di tangannya, dan langsung berlari ke empat kam penjaga kota, hanya sebuah tamparan. Uff-puff. Hanya Cao Guofeng dan yang lainnya yang merupakan pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi di antara empat penjaga kota utama gelombang selain itu, di antara pembangkit tenaga tingkat Suci Surgawi, mereka masih di bawah, itulah sebabnya kuil api terlalu malas untuk biarkan mereka berpartisipasi dalam perang, terus terang, digunakan sebagai umpan meriam untuk orang lain, dan orang tidak mau menggunakannya. Selain empat penjaga kota, ada beberapa orang Suci Surgawi setengah langkah, dan level ini bahkan lebih berair. Sekop besi Monian menamparkan dengan panik, dan ketika dia jatuh, dia menembak area yang luas. Monian berbeda dari Longchen. Dia jarang membunuh dengan liar, tetapi dia menemukan bahwa jika dia tidak membunuh hari ini, dia akan menjadi gila, dan kelompok hewan ini harus masuk ngeraka. Meski luka Monian belum pulih, membunuh orang-orang ini masih seperti memotong melon dan sayuran. Sejumlah besar orang ditembak mati dalam sekejap, dan mereka yang ingin melarikan diri semuanya ditembak dan dibunuh oleh keempat tetua. Dalam beberapa tarikan napas, semua tulang punggung dari empat penjaga kota terbunuh, tetapi Gao Jianli di depan Longchen masih menangis kesakitan, dan pembakaran api penyucian membuatnya tak tertahankan. Api penyucian adalah nyala api yang unik di mata api penyucian. Bahkan Longchen sendiri tidak tahu kapan dia terbangun. Sepertinya sudah ada sejak lama, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Ada pun ingatan yang muncul kembali, bagaimana Longchen melakukannya, dia tidak tahu, dia mendengar duka Gao Jianli, hatinya penuh dengan kesenangan balas dendam, di dunia ini, tidak ada yang seperti rasa sakit dan duka orang jahat. Terdengar lebih indah. Panggilan. Akhirnya, Gao Jianli berubah menjadi abu dalam api hitam, dan ratapannya masih bergema di langit dan bumi, seolah rasa sakit akan menemaninya selamanya. Semua musuh terbunuh, tetapi Longchen dan Mo Nian penuh dengan kerugian, Si Wu Jiang meninggal, Lu Zikiong dan Lu Ziyu juga mati, mereka sangat tidak nyaman. Patriark Yu Luo melangkah maju dan hendak menghibur keduanya ketika tiba-tiba ekspresi Mo Nian berubah. Tidak, ada orang kuat yang datang. Bab 4933, ditakdirkan. Panggilan Mo Nian mengejutkan Longchen dan Yu Luo Patriark dan yang lainnya, mereka bahkan tidak merasakannya sama sekali. Mo Nian buru-buru menjelaskan, saya tidak merasakannya, itu merasakannya. Saat Mo Nian berbicara, ada bunga aneh di tangannya. Bunganya seperti bunga matahari, tingginya hanya sekitar satu kaki, batangnya seperti sumpit, piring bunga matahari hanya seukuran telur, dan tidak ada daun di badannya. Itu tampak seperti aneh. Mo Nian menjelaskan kepada semua orang bahwa ini adalah tanaman ilahi kuno yang digali Mo Nian dari tanah. Ia memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya, menghitung sebab dan akibat, dan memprediksi masa depan. Namun, itu masih dalam masa pertumbuhan dan kemampuannya terbatas. Biasanya, itu hanya dapat membantu Mo Nian untuk merasakan fluktuasi yang kuat dan menggunakannya untuk mendeteksi harta karun dan mendeteksi jebakan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun, terutama bagi Mo Nian yang telah berjalan di bawah tanah sepanjang tahun, ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Namun, harta ini, Mo Nian, biasanya tidak mudah digunakan, yang akan berdampak serius pada pertumbuhannya. Adapun bunga matahari yang luar biasa ini, Mo Nian belum mengetahui berapa banyak kekuatan magis yang dimilikinya, jadi, sangat menghargainya, dan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi kali ini, karena dia dan Long Chen terluka parah, mereka harus datang untuk menyelamatkan keluarga Sing Woo Jiang. Demi keamanan, dia harus menggunakan dewa kecil ini. Mo Nian memindahkan bunga matahari, dan melihat bahwa piring bunga mataharinya selalu menghadap ke satu arah, yang berarti bahaya datang dari arah itu. Apakah kamu tahu tingkat keberadaan orang itu di sini? Tanya Patriark Yu Luo. Mo Nian menggelengkan kepalanya, si kecil belum dewasa, dan persepsi yang dia berikan sangat kabur. Namun, itu bisa mengeluarkan peringatan bahaya, yang berarti begitu orang itu datang, saya tidak akan bisa melarikan diri. Kamu bahkan tidak bisa melarikan diri. Long Chen terkejut, Mo Nian berkata bahwa kemampuan terbesarnya adalah melarikan diri, tetapi bertarung adalah kelemahannya. Tiba-tiba, hati Long Chen tergerak, dan dia ingat bahwa dia juga memiliki harta karun. Dia memiliki murid langit kecubung di tangannya dan melihat ke arah yang ditunjuk Sen Kui. Long Chen terus menyesuaikan arahnya, dan segera dia menangkap sekelompok sosok yang bergerak cepat. Total ada sembilan orang, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dengan wajah dingin. Lihat rune api menyala. Jantung Long Chen berdetak kencang. Meskipun dia tidak bisa merasakan napasnya, bahaya yang diberikan orang ini kepadanya lebih kuat daripada bahaya dari wakil ketua Aola Kuil Api. Long Chen menyerahkan Amethystiantong kepada Mo Nian dan membiarkannya melihatnya, tetapi tangan Long Chen tidak dapat meninggalkan Amethystiantong, ia harus mengandalkan kekuatan darah ungu Long Chen untuk berlari. Seorang pria dari Kuil Api. Seru Mo Nian. Patriark Yu Luo juga melihatnya dan berkata, mengenakan kostum Kuil Dewa Api, tapi pakaiannya sama sekali berbeda dengan pakaian wakil kepala Kuil Dewa Api. Namun, kekuatan orang ini hanya lebih kuat dari wakil kepala Kuil Dewa Api. Lebih kuat? Ayo pergi. Long Chen dan Mo Nian mengangguk, pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan, apalagi mereka terluka parah sekarang, bahkan jika mereka berada di masa jayanya, mereka tidak akan berani melawan mereka. Tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Alasan mengapa mereka dapat mengalahkan wakil ketua Aula Kuil Dewa Api terutama melalui perhitungan yang mendebarkan, mengambil setiap langkah, untuk mendorong wakil ketua Aula Kuil Dewa Api ke dalam situasi putus asa. Selain itu, wakil ketua Aula Kuil Dewa Api tidak pernah menganggap mereka serius. Dia jatuh ke dalam perangkap dengan ceroboh, dan dia melakukan langkah yang salah, dan dia tidak pernah bisa mendapatkan kembali keunggulannya. Pada akhirnya, dia berakhir seperti ini. Namun, keberuntungan telah mengambil banyak kemenangan ini. Jika Anda melakukannya lagi, Long Chen dan Mo Nian akan mati. Aku terkejut, bagaimana mereka tahu kita ada di sini. Mo Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, tindakan mereka sangat rahasia, masuk akal jika keberadaan mereka tidak akan terungkap. Selain itu, kota Iblis Fufu saat ini sudah menjadi kota yang hancur. Bahkan jika musuh ingin mencegatnya, dia mungkin tidak memikirkannya. Selain itu, orang-orang di kuil api semuanya tinggi di atas, dengan mata di lubang hidung, mata mereka penuh dengan utilitarianisme, dan perasaan sama sekali tidak berguna bagi mereka. Mendorong diri mereka sendiri dan orang lain, mereka pasti tidak akan percaya bahwa Long Chen dan Mo Nian akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan anggota keluarga Xing. Terlebih lagi, anggota keluarga Xing telah dievakuasi sejak lama, mereka seharusnya punya cukup waktu untuk menyelidiki. Mo Nian bingung, dan Long Chen tidak bisa memahaminya. Tiba-tiba Long Chen menamparkan pahanya. Jadi begitu, mengerti apa? kata Mo Nian buru-buru. Cepat cari rumah-rumah besar dari empat penjaga kota besar, pasti ada sesuatu yang didapat. Long Chen tidak menjelaskan, dan langsung bergegas ke Sekte Zichen. Mo Nian tidak bertanya, dan segera membunuh gerbang bergerigi, sementara Yuluo dan para patriark dari empat klan penjaga masing-masing bergegas ke Aola Tian Xin dan Pavilion Huang Kuan. Ledakan Long Chen bergegas ke Sekte Zichen dan dihancurkan, dan pada saat ini, murid keluarga Lu juga berlari, melihat Long Chen menghancurkan Sekte Zichen menjadi reruntuhan, dia tidak hanya tidak sedih, tetapi dengan keras bertepuk tangan dan tertawa, dia sudah membenci Sekte Kejam ini, dan dia tidak berniat tinggal di sini. Adik, apa yang salah dengan Sekte Zichen tiga hari yang lalu? Ada yang pernah ke sini? Long Chen membalikkan Sekte Zichen dan tidak menemukan apapun gelombang langsung bertanya kepada murid keluarga Lu. Tidak, murid keluarga Lu tercengang dan berpikir sejenak. Mungkinkah aku salah menebak? Long Chen juga menjadi tidak percaya diri. Long Chen, Mo Nian, kemarilah. Pada saat ini, seruan patriark Yuluo terdengar dari kejauhan. Long Chen segera bergegas keluar seperti kilat. Arah itu persis di mana Pavilion Huang Kuan berada. Ketika Long Chen tiba, dia melihat sebuah altar bersinar dari jauh, dan sesosok sedang duduk di altar. Mo Nian melihat sosok di altar dan tidak bisa menahan tawa, hahaha. Orang tua, betapa dosa yang telah kamu lakukan, dan pada akhirnya akan jatuh ke tangan saudara-saudara kita. Jangan sampai ketinggalan, hehe. Long Chen berlari ke depan, dan mau tidak mau terlihat terkejut. Sosok di altar itu tidak lain adalah roh primordial dari wakil Master Kuil Api. Di sekitar altar, ada mayat yang padat. Mayat-mayat ini bukanlah orang-orang dari empat klan penjaga kota besar, tetapi seharusnya warga sipil di kota yang belum sempat mengungsi. Menggunakan jiwa-jiwa mati yang tidak bersalah untuk memperpanjang hidupnya, tidak salah membunuhmu. Mo Nian melihat mayat tak berujung di sekitar altar dan menggertakkan giginya. Jelas, ini semua dilakukan oleh empat penjaga kota, yang mengorbankan begitu banyak warga sipil untuk menjaga semangat primordial wakil penguasa Kuil Api. Ketika Long Chen dan Mo Nian tiba, wakil ketua Allah Kuil Api di altar juga terbangun dari tidurnya. Ketika dia melihat Long Chen dan Mo Nian, wajahnya berubah, dan matanya dipenuhi air mata. Dengan ketakutan. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk mengendalikan jurang, masih ada ruang untuk pemulihan. Jika kamu pergi sekarang, aku dapat bersumpah dengan jiwaku bahwa aku dapat melepaskan semua yang terjadi sebelumnya, jika tidak, aku akan menyinggung Kuil Api. Long Chen dan Mo Nian mengabaikannya sama sekali. Mereka saling memandang dan Long Chen bertanya, kamu datang kepadaku. Bab 4934, apakah Anda bersalah? Lebih baik aku datang, kamu sudah cukup menjadi pusat perhatian, kali ini giliranku. Mo Nian melakukan bagiannya. Wakil Ketua Ola Kuil Dewa Api meraung, kamu. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, Kuil Dewa Api tidak akan membiarkanmu pergi. Kekuatan lembah Pilbrahma menyebar ke seluruh surga Kaisar. Pada saat itu, kamu akan menghadapi pengejaran seluruh dunia. Jangan bicara. Mo Nian sedikit tidak sabar, berbicara, dan mengeluarkan sepotong giyok ungu, yang dibungkus dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dan Mo Nian melemparkannya ke Long Chen. Long Chen tercengang dan tidak mengerti apa maksud Mo Nian. Ketika dia mengambil sepotong giyok ungu, dia terdiam. Ternyata itu adalah giyok foto tingkat tinggi. Tak perlu dikatakan, dia tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Om. Long Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung membuka giyok foto untuk merekam momen indah ini. Saya melihat Mo Nian dalam postur bangga dan suci, memegang pedang panjang dan menunjuk ke Wakil Ketua Ola Kuil Api. Lao Deng, apakah kamu tahu kejahatannya? Saat ini, Mo Nian seperti seorang hakim, menginterogasi para tahanan. Pada saat ini, Wakil Ketua Ola Kuil Api penuh ketakutan, anak muda, dengarkan aku. Semakin banyak orang yang menyendiri, semakin takut akan kematian, mereka menganggap diri mereka sebagai orang suci dan hakim ilahi. Setelah dihakimi oleh orang lain, mereka akan menghargai hidup mereka dan ketakutan lebih dari orang lain, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan mati menimpa mereka. Mencemohkan. Mo Nian menebas dengan pedang, dan pedang panjang itu memotong tubuh Wakil Ketua Ola Kuil Api. Ah! Wakil Kepala Ola Kuil Api menjerit kesakitan, dan dia tidak tahu lubang mana yang digali oleh pedang panjang di tangan Mo Nian. Jejak, lukanya terbakar, membuatnya sangat sakit. Pegang rat-rat. Long Chen membantu Mo Nian untuk merekam, sambil melihat ke arah orang dengan murid langit kecubungnya. Dia menemukan bahwa orang itu semakin cepat dan semakin cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia akan bergegas ke sini. Dia tidak bisa tidak mengingatkan Mo Nian, jangan sampai orang ini berlebihan. Oke, waktunya hampir habis, jadi aku tidak akan mempermalukanmu. Jawab pertanyaanku, berapa satu tambah satu? Mo Nian bertanya. Dua. Wakil Presiden Kuil Api berkata hampir tanpa ragu. Uff! Pedang panjang di tangan Mo Nian jatuh, membelah roh primordial dari wakil ketua Aola Kuil Dewa Api menjadi dua. Padam, lenyap. Mo Nian dengan tenang meniup pedangnya, mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, maaf, kamu tahu terlalu banyak. Ekspresi Mo Nian membuat Long Chen terdiam beberapa saat. Rutinitas seperti ini dimainkan oleh anak-anak, Anda juga menggunakannya untuk bermain, itu terlalu naif. Patriark Yulu Odan yang lainnya jelas tidak pernah melihat rutinitas seperti ini. Melihat Mo Nian secara misterius meretas sampai mati Wakil Ketua Aola Kuil Dewa Api, ditambah dengan ekspresi tidak rela dari Wakil Ketua Aola Kuil Dewa Api sebelum kematiannya, mereka hampir tidak tertawa. Suatu hal yang awalnya sangat serius ternyata sangat lucu, Patriark Yulu Odan empat Patriark penjaga menahan tawa mereka. Diperkirakan hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal semacam ini. Panggilan. Long Chen melemparkan giyok foto ke Mo Nian. Mo Nian sangat bersemangat sehingga dia segera memeriksa gambar tadi. Dia tidak tahu apakah dia tampan karena penampilannya barusan. Ada bintang di matanya. Orang-orang merinding. Long Chen menggunakan giyok foto untuk membantu Mo Nian merekam, sambil memperhatikan orang dengan murid langit kecubungnya. Dia menemukan bahwa ketika Mo Nian membunuh roh primordial dari Wakil Ketua Aola Kuil Api, orang yang berlari itu jelas cacat secara fisik. Kaku, mengeluarkan sesuatu di tangannya untuk diperiksa, lalu wajahnya dipelintir, dan dia berlari dengan sekuat tenaga. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Wakil Kepala Kuil Api telah terbunuh, dan mereka bergegas masuk dengan niat membunuh. Saya harus mengatakan bahwa Wakil Ketua Aola Kuil Api harus dikutuk. Nyatanya, setelah dia terluka hari itu, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk mengirim Yuan Shen-nya ke Kuil Api terdekat untuk berkultivasi. Apalagi yang harus saya katakan, saya tidak takut pada hal-hal buruk, tetapi saya khawatir tidak ada orang baik. Master Pavilion-Pavilion Huang Kuan menasihatinya untuk datang ke Pavilion Huang Kuan untuk berkultivasi, karena mengirimkannya kembali akan membuatnya menghonsumsi lebih banyak kekuatan roh primordial. Dan di sini, empat keluarga besar mereka dapat melindunginya dan memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Fang Tianyin. Mereka bahkan merasa bahwa meskipun si Mujiang ada di level tersebut, itu bukan lawan mereka, dan sudah pasti tidak ada masalah untuk memastikan keselamatannya. Hal yang paling menarik bagi Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api adalah bahwa Kepala Pavilion-Pavilion Huang Kuan dapat mengekstraksi jiwa rakyat jelata dan memupuk semangat primordialnya. Karena sekarang dia berada di tahap yang paling penting, jika dia dipelihara oleh jiwanya saat ini, akan lebih mudah untuk pulih nanti, jadi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia setuju untuk tinggal di sini untuk berkultivasi. Sebagai hasil dari keputusannya, dia mengirim dirinya sendiri ke gerbang neraka, dan Long Chen merasa ada yang tidak beres karena kedatangan kuil api yang kuat. Dia menduga bahwa dia mungkin pulih di sini, dan kemudian dia ditangkap. Sebelum meninggal, dia harus dipermalukan oleh Monian. Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api pantas mendapatkannya, dan jiwa-jiwa kota iblis itu juga bisa tersenyum pada Jiukuan. Ayo pergi. Long Chen menyaksikan sekelompok orang semakin dekat dan dekat, dan bahkan naluri hidupnya telah merasakan bahaya yang mendekat, kata Long Chen kepada Monian. Jangan terburu-buru, biarkan aku mengaturnya. Setelah Monian selesai berbicara, dia menyingkirkan diok foto itu dengan enggan, dan menontonnya beberapa kali, tetapi dia masih belum cukup melihatnya. Monian menarik nafas dan mengeluarkan ratusan senjata suci surgawi, tetapi senjata suci surgawi ini berlumuran darah dan kotoran, dan kebanyakan dari mereka berkarat dan sulit digunakan. Namun, tetap menakjubkan bisa mengalahkan begitu banyak prajurit suci dalam satu nafas. Patriark Yulu Odan yang lainnya terkejut gelombang Monian meremas segel dan meletakkan dewa-dewa suci ini. Prajurit itu dimakamkan di tanah, dan kemudian dia melakukan beberapa trik di atas altar. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, Long Chen tahu bahwa orang ini sedang membuat jebakan lagi. Ini tidak sama dengan yang terakhir kali, Wakil Kepala Ola Kuil Yin Huo. Jebakan terakhir dipasang dengan tergesa-gesa, dan masih perlu disembunyikan. Jika ingin bersembunyi dari lawan, sangat sulit apalagi, ada terlalu banyak rune nafas tersembunyi, yang menyebabkan kekuatan penghancuran diri berkurang tajam. Tapi kali ini berbeda. Monian langsung mengubur para prajurit suci ini di tanah, menggunakan nafas altar untuk menutupi nafas mereka, dan menggunakan metode formasi untuk menghubungkan para prajurit suci di altar. Setelah pengaturan selesai, Monian mengeluarkan pelat susunan lain, dan semua orang menginjakan kaki di pelat susunan bersama, lalu menunggu dengan tenang. Beberapa nafas berlalu, dan paksaan kekerasan turun seperti tsunami. Tembok kota iblis-iblis tiba-tiba runtuh, kehilangan kekuatan Fang Tianyin. Mereka benar-benar membusuk dan tidak dapat menahan badai apapun. Ledakan Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di Demon Dimensity runtuh di depan aura yang menakutkan itu, hembusan angin menyapu langit, pasir dan bebatuan berterbangan, tampilan kehancuran dunia. Sekelompok orang muncul di langit di atas Demon Dimensity. Pada saat itu, hati Longchen membeku, dan dia akhirnya melihat wajah orang-orang yang datang. Pria tua berjanggut putih di kepala juga melihat mereka. Benar saja, dia lebih kuat dari hantu mati itu, tapi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hei, akan ada masa depan. Mo Nian tersenyum. Om. Array teleportasi diaktifkan, dan tubuh Longchen dan yang lainnya langsung kabur. Kemana harus pergi? Kelompok itu sangat marah, sebuah teleportasi muncul di altar, dan mereka meraih altar pada saat yang bersamaan. Saat ini, mereka masih ingin tetap hidup. Panggilan. Namun, waktu Mo Nian sangat tepat. Mereka tidak mempengaruhi teleportasi sama sekali. Melihat Longchen dan yang lainnya menghilang, mereka sangat marah. Aku pergi. Pria tua itu berteriak dengan marah dan menginjak kakinya. Bab 4935, Domain Iblis. Orang tua itu menginjak kakinya, dan seluruh altar pecah berkeping-keping. Pada saat altar meledak, wajah lelaki tua itu sangat berubah, dan dia hampir secara naluriah bergegas ke langit. Ledakan. Ribuan ledakan berkumpul bersama, membentuk ledakan keras, dan seluruh kota Diman Van Kui Sing langsung berubah menjadi kehampaan. Uff! Orang tua itu menyemburkan setegup darah, tubuhnya ditusuk oleh pecahan senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan dua pembuluh darah surgawi beredar di sekelilingnya, menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Sayangnya, tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasinya, Monian telah menghitungnya. Sebelum pancaran pelindung tubuhnya dapat diaktifkan, dia tertusuk oleh pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun luka-luka ini tidak fatal baginya, ada aura kematian busuk pada pecahannya, dan daging serta darah mulai membusuk, mengeluarkan bau busuk. Orang tua itu tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya, kesadarannya dengan cepat menghilang, dan tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ternyata pembangkit tenaga listrik yang datang bersamanya semuanya terbunuh, tidak hanya tulang tetapi juga roh primordial tidak dapat melarikan diri. Ribuan senjata suci surgawi hancur, dan kekuatannya tak terbayangkan. Untungnya, lelaki tua itu memiliki dua Heavenly Fane Dragon Key. Jika hanya ada satu, pukulan ini mungkin tidak membunuhnya, tapi pasti akan melukainya. Binatang kecil, tunggu orang tua itu. Orang tua itu tidak pernah menyangka bahwa dengan tendangan ini, dia langsung menendang semua bawahannya sampai mati. Perasaan tidak berguna membuatnya hampir muntah darah. Siapa? Tiba-tiba lelaki tua itu meraung, telapak tangannya menembus langit, kehampaan runtuh, dan sesosok muncul dari kehampaan. Ledakan Dengan ledakan keras, kedua telapak tangan bertabrakan, energi naga melonjak, dan langit vertikal dan horizontal. Apakah orang-orang di kuil api begitu pemarah? Jika Anda mengambil tindakan, Anda akan mati. Sosok di seberangnya berteriak dengan dingin. Kekosongan berhenti mendistorsi, dan sosok itu secara bertahap menjadi jelas. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu dan topeng emas di wajahnya. Dia terdengar agak tua, tetapi melihat bentuk tubuhnya, itu luar biasa tinggi dan lurus, dan kekuatan ki dan darah bahkan lebih besar. Diisi cukup untuk meledak terbuka. Master Catur Ketika lelaki tua dari kuil api melihat topeng lelaki tua itu di sisi yang berlawanan, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian wajahnya menjadi dingin. Master Catur telah menyusut selama ratusan juta tahun. Sepertinya sayapnya keras. Dia berani mengganggu ku dengan kuil api. Hari ini, saya akan membiarkan orang tua itu menimbangnya. Master Catur memiliki beberapa paun dan beberapa tail, dan dia berani menjadi begitu sombong. Orang tua dari kuil api berteriak dingin dan hendak mengambil tindakan, tetapi Master Catur itu berkata, apakah kamu gila? Saya datang ke sini untuk menangkap pembunuh murid tercinta saya, bukan untuk melakukan ini dengan Anda. Pertarungan yang sia-sia. Pembunuh Orang tua di kuil api memandangi Master Catur yang kuat, dan kemarahan di wajahnya berangsur-angsur meredah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah pada seseorang. Sudah berapa lama mereka pergi? Tanya Master Catur. Orang tua di kuil api bertanya, bagaimana kamu tahu dia ada di sini? Meskipun dia telah melihat logo Ki Zong di topengnya, dia masih ragu. Aku sama sekali tidak tahu mereka ada di sini. Saya datang ke sini untuk menangkap dan menghukum keluarga Wu Jiang. Kata Master Catur yang kuat. Mendengar apa yang dikatakan Master Catur, lelaki tua dari kuil api itu berkata, mereka baru saja berteleportasi. Namun, untuk adegan yang hancur, dia tidak menjelaskannya, dan hal ini tidak bisa dijelaskan, terlalu memalukan. Master Catur yang kuat berpura-pura tidak melihat pemandangan di sekitarnya, dan bertanya langsung, apakah Anda tahu arah umum teleportasi mereka? Kedua binatang kecil ini licik dan kencang. Setelah teleportasi diaktifkan, semua fluktuasi di ruang sekitarnya terganggu, dan tidak mungkin dihitung. Orang tua dari kuil api berkata dengan sabar. Dia malu mengatakan bahwa itu karena dia meledakan perangkap Monian, menyebabkan ruang menjadi kacau dan tidak dapat menemukan jejak. Kedua binatang kecil ini benar-benar menjijikan. Jika lelaki tua itu menangkap mereka, mereka akan dihancurkan menjadi abu, sesak dan dikuliti. Master Catur yang kuat berkata dengan galak, dan dia tidak lupa menghibur pihak lain setelah dia selesai berbicara. Kamu tidak perlu terlalu marah, teman kuil api ini. Mereka dapat melarikan diri hari ini, tetapi mereka beruntung, dan mereka pasti tidak akan memiliki keberuntungan yang sama lain kali. Terima kasih. Pihak lain membujuk pihak lain dengan baik, dan lelaki tua dari kuil api itu mengangguk. Lagi pula, pihak lain berada di level yang sama dengannya. Bahkan jika dia berasal dari kuil api, dia tidak berani menjadi terlalu besar. Lagi pula, pihak lain berasal dari empat sekte kuno yang paling misterius. Catur. Empat sekte kuno, kin, catur, kaligrafi, dan lukisan, dan tiga lainnya, semuanya memiliki murid yang berkeliling dunia, terutama sekte kin, yang muridnya memiliki jejak kaki hampir di seluruh dunia. Suzong dan lukisan zong relatif sederhana, tetapi kadang-kadang masih dapat dilihat di sungai dan danau. Tapi master catur berbeda. Ada sangat sedikit rumor tentang mereka di arena, dan bahkan mungkin tidak ada berita tentang mereka selama jutaan tahun, membuat orang salah mengira bahwa warisan ini telah terputus. Nyatanya, latar belakang keempat sekte kuno itu sangat menakjubkan. Bahkan lembah Pilbrahma tidak mau menjadi musuh mereka. Bahkan jika para murid memiliki konflik dengan mereka, mereka biasanya menghukum murid mereka sendiri, dan mereka jarang menemukan masalah dengan pihak lain. Dan empat sekte kuno dan lembah Pilbrahma juga tidak melanggar air sungai, jadi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada konflik. Di antara empat sekte kuno, sekte yang paling misterius adalah sekte catur. Dikabarkan bahwa mereka tidak memiliki banyak murid gelombang, tetapi masing-masing dari mereka adalah elit dari elit, tuan dari tuan. Dan Kizong terkenal karena melindungi kekurangannya. Setelah magang mengalami kecelakaan, master secara pribadi akan keluar dan menyelesaikannya. Selain itu, tindakan Kizong kejam dan tidak berperasaan. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Hanya saja master catur sudah terlalu lama tidak muncul di arena, dan terlalu banyak orang yang memakai topeng di sungai dan danau, dan orang hampir melupakan master catur tersebut. Hanya pembangkit tenaga generasi tua yang dapat mengetahui identitas mereka dari garis unik pada topeng mereka. Bahkan Longchen dan Monian tidak dapat mengenali identitas satu sama lain dari topeng. Oleh karena itu, setelah kemarahan turun, orang kuat di kuil api juga menjadi lebih sopan. Saya mendengar bahwa alam iblis api surgawi di Lembah Pilbrahma akan dibuka. Master catur itu bertanya ragu-ragu. Mendengar pertanyaan master catur, lelaki tua dari kuil api itu menganggup dan berkata, sekitar setengah tahun kemudian, apa? Apakah sekte Anda tertarik untuk berpartisipasi? Sekte catur yang kuat tersenyum dan berkata, apa yang Anda katakan? Alam iblis api surgawi di Lembah Pilbrahma adalah empat tempat suci paling abadi di surga Kaisar. Ada malapetaka abadi? Di mana Anda dapat menyerap kekuatan pembuluh darah surgawi, menabur benih pembuluh darah surgawi, dan meletakkan dasar untuk dampak di jalan ke Kaisaran. Dengan kesempatan seperti itu, mengapa master catur kita tidak tertarik? Hanya saja master catur kami sudah bertahun-tahun tidak berjalan di dunia, dan kami belum pernah mengunjungi Lembah Pilbrahma, jadi saya tidak tahu. Petik 2 Berbicara tentang ini, master catur dengan sengaja memperpanjang suaranya dan melihat pembangkit tenaga kuil api dengan ragu-ragu, pembangkit tenaga kuil api berkata dengan acuh-ta'acuh. Alam api iblis surgawi Lembah Pilbrahma kami tidak melarang orang percaya dari luar dewa, Anda bisa datang. Aku tahu, tapi kami harap, kata master catur itu. Orang kuat dari kuil api mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin murid catur Anda mengikuti jalan Brahma dan jembatan surga dan malam? Saya menyarankan Anda untuk mati secepat mungkin. Bab 4936, Sisa-Sisa Kaisar Jade Ternyata domen setan api surgawi adalah tempat suci yang dikendalikan oleh Brahma Pilfali. Dikabarkan bahwa ini adalah tempat lahirnya api surgawi di awal sembilan langit dan sepuluh bumi. Dikabarkan bahwa semua api surgawi antara langit dan bumi dibiarkan di sini, dan akhirnya pergi ke sembilan langit dan sepuluh bumi, juga dikenal sebagai rahim ibu langit dan bumi. Ini adalah tanah suci. Selama perang kekacauan, itu ditempati oleh monster dari luar kerajaan. Meskipun akhirnya direbut kembali oleh Brahma Pilfali, itu telah dikotori oleh monster. Di tanah suci, terdapat lautan api yang awalnya memiliki energi paling suci, yang dapat membantu orang merasakan kekuatan langit. Kekuatan Tianmai, itulah satu-satunya cara bagi kaisar tingkat lanjut, dan tidak ada yang bisa menyiasatinya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kemampuan yang sangat menantang surga. Ketika orang maju ke alam abadi di sini, mereka dapat menghilangkan kekuatan pembuluh darah surgawi di sini, meletakkan dasar yang kokoh untuk kaisar tingkat lanjut di masa depan. Bahkan jika Anda tidak dapat maju ke soverein di masa depan, selama Anda dapat mengembunkan energi naga dari langit, itu sudah cukup untuk menyapu orang bijak surgawi. Si Wu Jiang dekat dengan setengah dari Heavenly Vessel, jadi dia bisa berdiri sendiri di Heavenly Sage. Dapat dilihat betapa besar perbedaan antara memiliki kapal surgawi dan tidak memiliki kapal surgawi. Hanya saja tanah suci masa lalu telah dikotori oleh darah setan. Selama perang kekacauan, monster menakutkan yang tak terhitung jumlahnya terkubur di lautan api. Meski sudah mati, karena dikuburkan di api langit, tubuh mereka hancur, dan roh mereka secara permanen dilarang oleh lautan api langit. Oleh karena itu, di lautan api langit, ada kebencian dan keinginan monster yang tak ada habisnya. Jika Anda menyerap kekuatan pembuluh darah surgawi di sini, itu akan diserap bersama dengan kebencian dan ditinggalkan oleh monster, dan sangat mudah untuk jatuh ke dalam iblis. Namun di lautan langit, ada dua jalan yang mengarah langsung ke inti lautan langit. Yang satu disebut Jalan Brahma dan yang lainnya disebut Jembatan Surga dan Malam. Dikabarkan bahwa ini adalah jalan pintas yang ditinggalkan Dabrahma dan Luotianye untuk orang percaya mereka. Dengan perlindungan kekuatan mereka, penganut mereka dapat langsung pergi ke area inti tanpa diganggu oleh iblis eksternal, dan menyerap kekuatan pembuluh darah surgawi sesuka hati mereka. Namun nyatanya, ada kejanggalan dalam rumor tersebut. Bahkan keberadaan Brahma dan Luotianye tidak dapat sepenuhnya melenyapkan jiwa iblis dan kebencian di lautan api. Jika dihilangkan secara paksa, maka lautan api juga akan dihancurkan bersama. Namun, berkat kekuatan mereka, kemurnian kekuatan skyfane jauh lebih tinggi. Meski ada juga risiko pesona, itu lebih baik dari biasanya. Terserap, risikonya berkurang seratus kali lipat. Namun, kedua jalur ini disediakan untuk penganut Dabrahma dan Luotianye, dan orang luar tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Lembah Pilbrahma membuka alam iblis api surgawi ke dunia luar, dan dia juga memiliki niatnya sendiri, yaitu untuk menarik lebih banyak orang percaya melalui dua jalur ini. Ada banyak orang kuat yang menjadi penganutnya hanya karena jalan Brahma dan jembatan surga dan malam. Trik ini masih sangat efektif. Oleh karena itu, para master catur ingin membiarkan murid-muridnya berjalan di jalan Brahma dan jembatan surga dan malam, tetapi mereka ditolak oleh para master kuil api di tempat. Menghadapi nada dingin dan arogan dari pembangkit tenaga kuil api, pembangkit tenaga listrik Kizong tidak marah, seolah-olah dia mengharapkan pihak lain untuk mengatakan ini, dia berkata dengan ringan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kizong dan lembah Pilbrahma, air sumur tidak melanggar air sungai, meskipun tidak ada festival, tetapi tidak ada persahabatan. Master catur kami memiliki pengetahuan diri dan juga tahu bahwa kami tidak memiliki wajah sebesar itu. Kami mengangkat masalah ini hari ini untuk melihat apakah ada ruang untuk negosiasi. Petik 2 Tidak ada ruang untuk negosiasi, karena dalam ingatan saya, ini adalah hukum besi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Orang kuat dari kuil api berkata dengan tegas. Kata-kata itu tidak bisa diucapkan secara mutlak, bagaimana jika kita menunjukkan ketulusan yang cukup. Kata master catur yang kuat. Tidak ada ketulusan yang sia-sia. Bukannya aku meremehkanmu, atau aku sengaja mempersulitmu. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda. Pembangkit tenaga kuil api mengatakan demikian. Duo, jelas sedikit tidak sabar, siap berangkat. Bagaimana dengan benda ini? Apakah ketulusan ini berguna? Sekte catur yang kuat mengatakan sesuatu dan mengangkat sesuatu di tangannya. Ketika dia melihat benda itu, pupil dari kuil catur yang kuat itu tiba-tiba menyusut. Ini, pembangkit tenaga kuil api terkejut sesaat. Melihat ekspresi orang kuat di kuil api, meski master catur yang kuat itu memakai topeng, dia bisa melihat sorot sombong di matanya. Di tangan master catur adalah pecahan batu Giyokuno berwarna putih susu, hanya seukuran kacang, tanpa rune di atasnya. Keagungan kosmik semacam ini membuat siapapun tampak begitu tidak berarti di hadapannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Fragmen Kaisar Giyok, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, sama sekali tidak kehilangan Kaisarki di dalamnya. Adapun siapa pemilik fragment ini, saya tidak perlu memberi tahu saya. Meskipun benda ini berharga bagi kami, ia tidak memiliki kegunaan praktis, tetapi untuk yang mulia Dewa Brahma. He he. Petik 2 Ketika master sekte catur mengatakan ini, dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, sementara master kuil api menatap batu Giyokuno di tangan master catur, dan matanya sedikit merah. Jika master catur ini tidak cukup kuat, dia bahkan akan berniat membunuh orang dan mencuri uang, karena hal ini terlalu penting bagi lembah Pilbrahma. Pusat Kekuatan Kuil Api menarik nafas dalam-dalam dan berusaha untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, yang mulia memang orang yang murah hati, dan dia telah menawarkan kondisi yang sulit ditolak. Namun, saya perlu melaporkan masalah ini ke Pilfali dan mengubah aturan domen setan api surgawi gelombang saya khawatir penguasa lembah akan memutuskannya secara pribadi, tetapi apakah itu berhasil atau tidak, saya berani tidak mengatakan. Selain itu, beri tahu saya kondisi spesifiknya, sehingga saya dapat kembali dan melaporkannya. Petik 2 Sekte Catur yang kuat menganggup dan berkata, Sekte Catur saya selalu melakukan sesuatu dengan cara yang sederhana dan jelas. Lembah Pilbrahma hanya perlu menyetujui 3.000 murid Sekte Catur saya untuk memasuki jalan Brahma dan maju menuju keabadian di area inti lautan api. Zong bersedia memberikan pecahan batu Giyok ke Kaisaran ini dengan kedua tangannya. Panggilan Setelah berbicara, Sekte Catur yang kuat melemparkan pecahan Kaisar jadi langsung ke orang kuat di Kuil Api. Pusat kekuatan kuil api tertegun sejenak. Ketika dia menyentuh potongan batu Giyok itu, dia menyadari bahwa itu adalah replika, bukan batu Giyok asli. Hanya saja itu telah ditempatkan dengan sepotong batu Giyok untuk waktu yang lama, dan itu terkontaminasi dengan sedikit Kaisar. Master Catur menyerahkan tiruan ini kepadanya, menunjukkan bahwa mereka memiliki pecahan Giyok ke Kaisaran asli di tangan mereka. Dengan peniruan ini, akan lebih meyakinkan dan menggoda. Oke, aku akan kembali dan melaporkan. Pembangkit tenaga kuil api mengangguk. Kali ini, dia mengacaukan masalah ini. Dia seharusnya menyelamatkan orang, tetapi mereka tidak menyelamatkan mereka, melainkan bergabung dengan grup. Saat ini, kemungkinan Master Catur yang kuat akan mengirimnya ke pintunya memberinya kesempatan untuk menolak kemampuannya. Setelah mendapatkan barang-barangnya, dia akan pergi. Setelah pembangkit tenaga listrik kuil api pergi, pembangkit tenaga listrik Kih Zong juga menghilang. Alam Iblis Tianhuo, Jalan Brahma, Jembatan Surga dan Malam, Fragmen Kaisar Giyok. Di tempat terpencil, Long Chen memegang ametis Tian Tong di tangannya dan memperhatikan setiap gerakan di sini. Long Chen dan Mo Nian saling memandang, dan mata mereka bersinar pada saat bersamaan. Inilah kesempatan untuk balas dendam. Bab 4937, Target, Langit dan Bumi Long Chen dan yang lainnya diteleportasi ke pasukan Biadab, Long Chen meminta Mo Nian untuk memberikan orientasi umum, dan segera membuka ametis Skyai untuk melihat ke arah Demon Demon City. Karena perbedaan waktu, mereka tidak melihat adegan di mana orang-orang kuat di kuil api menginjak altar, dan tentu saja mereka tidak melihat situasi tragis dari orang-orang kuat yang dibom sampai mati. Namun, Long Chen dan yang lainnya melihat kota iblis setelah dibom menjadi kehampaan melalui ametis Tian Tong. Melihat lelaki tua itu dibom dengan sangat parah, semua orang yang mengikutinya menghilang. Mati. Saat itu, Mo Nian berteriak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi, tetapi dia berhasil mengalahkan lawannya, rasa pencapaiannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah itu, mereka melihat kemunculan sekte catur yang kuat dan dialog dengan orang kuat di kuil api. Meskipun mereka hanya dapat melihat gambarnya dan tidak dapat mendengar suaranya, mereka secara kasar dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan dari bentuk mulut pihak lain. Saya tidak tahu mengapa, ketika Long Chen melihat sepotong batu Giyok Kaisar, kepahitan muncul di hatinya, dan batu Giyok Kaisar sepertinya membawa ingatannya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang. Ketika mereka pergi, Long Chen dan Mo Nian memutar mata mereka, dan keduanya memiliki senyum muram di wajah mereka. Melihat Long Chen dan Mo Nian tersenyum satu sama lain, Patriark Yuluo merasakan hawa dingin di punggungnya, dan kedua lelaki itu tertawa sedikit menakutkan. Setengah tahun, kita harus bekerja lebih keras. Bajingan saya menghormati surga tingkat kelima, dan Anda hanyalah surga tingkat ketiga. Apakah kamu baik-baik saja? Mo Nian berkata dengan cemas. Selama periode waktu ini, Long Chen hampir tidak berlatih, dan sudah lama sejak dia memasuki surga ketiga, karena Qian Kun Ding tidak mengizinkannya terus minum pil, dan Qian Kun Ding tidak mengatakan alasannya. Aku tidak masalah, lagi pula, aku bisa membaik dengan minum pil, tapi kamu, tidak masalah. Long Chen bertanya. Terutama selama periode inilah saya menemukan beberapa harta karun Feng Shui yang menunda latihan saya. Alasan lainnya adalah karena saya belum menemukan musuh, dan saya tidak terburu-buru untuk meningkat, jadi kecepatannya melambat. Sial, aku menyesalinya saat berhadapan dengan Wakil Presiden Kuil Api. Setiap kali saya mengangkat dunia kecil, kekuatan yang bisa saya tahan akan menjadi lebih kuat. Jika saya memiliki tingkat kultivasi para dewa dan dewa, saya mungkin tidak membutuhkan Anda sama sekali. Saya bisa menangani pria itu sendiri, dua saudara perempuan si Qiong. Hei, Monian menghela nafas dengan ekspresi kesal di wajahnya. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa jika dia dapat memiliki kultivasi Jiu Xiong Tian dan dapat melawan Wakil Ketua Aola Kuil Api sendirian, maka Long Chen akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Monian, yang penuh penyesalan, memutuskan saat ini bahwa dia harus mempercepat kekuatannya. Adapun harta Feng Shui itu, dia akan mengesampingkannya terlebih dahulu. Meskipun harta itu penting, kekuatan mereka bahkan lebih penting. Tanpa kekuatan absolut, bahkan harta terkuat pun tidak dapat dikendalikan. Panah dari jalan kekaisaran adalah contoh yang paling khas. Keluar. Saya akan berlatih memanah dengan Patriark Yuluo untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian mulai mundur untuk meningkatkan tingkat kultivasi, dan berusaha untuk menerobos penyempurnaan para dewa secepat mungkin. Pada saat itu, mari kita masuk ke alam Iblis Tianhuo bersama-sama dan bunuh dia untuk membalikkan dunia. Monian He mengepalkan tinjunya. Apa rencanamu? Monian menatap Longchen. Saya. Longchen hanya ingin mengatakan bahwa dia akan kembali ke Akademi Lingqiao. Lagipula, Akademi Lingqiao baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh. Dia sedikit gelisah dan ingin kembali dan melihat-lihat. Kamu harus pergi ke surga. Saat ini, Qian Kun Ding berbicara. Pergi ke rumah Long. Longchen tinggal sebentar. Keluarga Tianhuang Long memiliki apa yang kamu butuhkan. Kuali Qian Kun berkata. Karena Qian Kun Ding berkata demikian, Longchen tidak punya pilihan selain memberitahu Monian bahwa dia akan pergi ke rumah Tianhuang Long. Keluarga Tianhuang Long, keluargamu, Monian tertegun sejenak, lalu dia memikirkan sesuatu, sedikit terkejut. Seharusnya, ayahku sudah ada di sana, dan aku berencana untuk melihatnya. Saya benar-benar ingin tahu, apa yang ada dalam keluarga Tianhuang Long yang layak untuk dirindukannya. Kata Longchen. Itu adalah keluarga dengan latar belakang yang luar biasa, tetapi semakin menakjubkan latar belakangnya, semakin lemah emosinya. Dengan karakter Anda, Anda pergi ke sana. Saya rasa Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kata Monian. Saya tidak berencana untuk mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga panjang, tetapi mengapa ayah saya memilih untuk kembali ke keluarga panjang, saya masih tidak mengerti, dan ayah saya tidak pernah mengatakannya, jadi saya berencana untuk mencari jawabannya sendiri. Titik-petik 2. Jalan Longchen. Baiklah kalau begitu, jangan tunda kultifasimu dan lewatkan alam iblis api surgawi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengambil pusat perhatian sendirian. Kata Monian. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan menunda sesuatu. Mari selesaikan akun dengan Brahma Pilfali. Longchen berkata sambil tersenyum. Bagus. Monian dan Longchen saling menepuk bahu, Longchen dan Yuluo Patriark mengucapkan selamat tinggal, wajah cantik Yuluo Patriark penuh dengan kengganan, menyuruh Longchen untuk lebih berhati-hati, dan memberitahu Longchen Yulingzu habitat baru, datanglah ke mereka kapan saja jika Anda mengalami kesulitan. Longchen kemudian melambaikan tangan pada Monian dan Yuluo Patriark dan yang lainnya, dan berlari menjauh. Saat berpacu selama beberapa jam, kecepatan Longchen berangsur-angsur melambat. Saat ini, kekuatan Longchen baru pulih sekitar 30 persen. Tidak cocok untuk berlari dengan sekuat tenaga dalam waktu yang lama. Longchen menemukan tempat untuk pulih. Pada saat yang sama, dia memiliki beberapa hal yang perlu dia konfirmasikan dengan Qian Kun Ding. Senior gelombang apa sebenarnya yang saya butuhkan dari rumah Tianhuang Long? Longchen bertanya. Tianhuang terletak di tepi barat Laut Iblis. Di persimpangan daratan dan Laut Iblis, konflik antara Ki Iblis dan Ki Peri telah menyebabkan beberapa rumputan langka dan eksotis tumbuh. Banyak dari mereka yang dibutuhkan oleh Nihong Dan. Jika Anda beruntung, Anda dapat mengumpulkan semua obat berharga yang dibutuhkan oleh Nihong Dan di alam liar, langit dan bumi. Benar-benar. Longchen melompat ke girangan saat mendengar bahwa dia bisa mengumpulkan semua pil obat Nihong Dan. Dia telah tinggal di tubuh pertempuran bintang tujuh terlalu lama, dan dia sangat ingin membuka tubuh pertempuran bintang delapan. Menurut pengalaman sebelumnya, kekuatan badan pertempuran bintang delapan setidaknya seratus kali lipat dari badan pertempuran bintang tujuh. Tubuh Star Wars, apa wakil ketua Aula Kuil Api, bukankah dia ditampar sampai mati? Seharusnya hampir sama. Kalaupun koleksinya belum lengkap, masih ada beberapa tanaman. Karena itu, Anda harus pergi ke Tianhuang. Adapun apakah akan pergi ke keluarga panjang, itu tergantung pada suasana hatimu. Kata Qian Kun Ding. Ia tahu bahwa Longchen sangat muat dengan keluarga Long, atau dengan kata lain, dia memiliki penolakan alami terhadap kesombongan klan tingkat tinggi semacam itu, yang merupakan rasa jijik dari lubuk hatinya. Longchen membenci gagasan bahwa mereka dapat mengorbankan semua darah dan keluarga demi keuntungan, membenci apa yang disebut jenius seperti membesarkan Gus, dan membenci wajah mereka yang tak terjangkau dan tak terkalahkan. Ketika saya mendengar bahwa saya tidak bisa pergi ke rumah Long, Longchen sangat gembira, dan seluruh orang menjadi lebih santai. Longchen memanggil Huo Linger untuk melindungi dirinya sendiri. Mengatakan bahwa kali ini Longchen terluka terlalu parah. Kekuatan destruktif dari kekuatan Tian Mei pada tubuh sangat serius, seperti racun dingin, yang sulit dihilangkan. Longchen memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk pulih sepenuhnya. Namun, saat ini, Longchen telah memulihkan 70% hingga 80% dari kekuatannya, dan dia dapat melindungi dirinya sepenuhnya. Longchen yang bersemangat sekali lagi memulai perjalanan, dan tujuannya adalah hutan belantara. Bab 4938, Tanah Surgawi Gurun Surgawi, mudah untuk memikirkan kata lain, yang disebut Tanah Tua, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan ketabahan dan kelanggenan cinta, yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Tapi Heavenly Desolation of Emperor Heaven, yang dikenal sebagai Heavenly Desolation Domain, bukanlah dunia yang sunyi. Dikelilingi oleh laut di tiga sisi, dan hanya ada satu arah untuk masuk dan keluar. Laut yang berdekatan dengannya bukanlah laut biasa, melainkan Laut Ajaib. Dikabarkan bahwa Laut Ajaib dalam waktu sembilan hari terhubung. Saat penghalang dunia menghilang, Anda dapat melakukan perjalanan selama sembilan hari dan sepuluh tempat di sepanjang Laut Ajaib. Premisnya adalah Anda bisa mengalahkan monster laut dan monster laut yang menakutkan di laut dalam. Namun, sejauh ini, tidak ada orang yang tidak bermoral di lautan Ajaib. Pelayaran Longchen tidak tahu berapa kali dia berlayar di lautan sihir, tetapi hampir setiap pelayaran akan menghadapi bahaya besar. Meski dia bisa bertahan setiap saat, tapi menghadapi lautan sihir yang tak terbatas, bahkan debu naga, dan ketakutan. Karena tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawah lautan tak berujung ini, sepertinya akan ada mulut besar yang menutupi Anda kapan saja. Seperti paus laut yang ditemui Longchen di awal, itu sebesar dunia. Jika ditelan olehnya, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar akan berubah menjadi kotoran ikan paus. Longchen berani menyeberangi laut iblis di tempat lain, tetapi di sini, Longchen memilih untuk mengambil jalan memutar sedikit dan masuk melalui pintu masuk. Tianhuang bukanlah tanah tandus. Sebaliknya, ada banyak orang yang datang ke sini. Ada praktisi dari semua tingkatan, ada yang mengendarai mobil, ada yang mengendarai hewan peliharaan terbang, dan ada yang berjalan tanpa alas kaki. Ketika Longchen datang ke perbatasan hutan belantara, sudah setengah bulan kemudian. Jalannya bisa dikatakan sangat jauh. Di tengah, perlu melewati beberapa area di mana monster merajalela. Bahkan Longchen harus berhati-hati. Monster yang menakutkan di kedalaman itu terganggu. Anda harus tahu bahwa ada beberapa tempat di mana Longchen merasakan fluktuasi yang membuat rambutnya berdiri tegak. Fluktuasi Longchen sangat pasti, itu pasti keberadaan Wakil Ketua Aula Kuil Api, dan Longchen tidak boleh memprovokasi itu. Meskipun butuh waktu, saya bisa sampai di sini dalam setengah bulan, dan semuanya sudah direncanakan. Sebenarnya, Longchen mencari kota dan teleportasi terdekat, yang dapat menghemat setidaknya separuh waktu, tetapi Longchen tidak dapat melakukan itu. Dia dan Monian membunuh Wakil Ketua Aula Kuil Api. Hal sebesar itu pasti akan membuat Kuil Api marah, dan pasti akan menginformasikan mata kota-kota besar. Longchen tidak takut pada mereka, tetapi berurusan dengan mereka. Itu tidak sebanding dengan penundaannya. Selain itu, dia datang ke Tianhuang demi Nihongdan. Di perbatasan hutan belantara, pegunungan yang terus-menerus menjulang ke awan, tetapi ada celah besar di tengahnya, yang merupakan pintu gerbang alami. Orang yang datang dan pergi pada dasarnya akan memilih untuk masuk dan keluar dari sini. Karena Anda akan menghadapi angin yang mengerikan saat mendaki gunung, dan melaju di ketinggian itu akan menghabiskan banyak kekuatan fisik, jadi tidak ada yang melakukan itu. Yang terpenting portal ini bebas masuk dan keluar, tidak ada yang memungut biaya, dan tidak ada yang mengecek identitas. Meski ada banyak orang yang bertugas di pintu masuk, mereka menjaga susunan teleportasi di sana. Jika Anda ingin segera memasuki kota pertama dari gerbang perbatasan domain Tianhuang, Anda dapat membayar teleportasi, yang dapat menghemat waktu setengah hari. Tentu saja, jangan mengambil susunan teleportasi, dan jangan memaksanya. Array teleportasi ini untuk mereka yang ingin menghemat waktu. Apalagi mereka yang baru pertama kali datang ke Tianhuang Yu biasanya memilih untuk masuk. Karena di langit kaisar, karena lokasi tanah yang unik, hukum di banyak wilayah berbeda dengan hukum di dunia luar. Berjalan kaki memungkinkan tubuh untuk perlahan beradaptasi dengan aturan di sini, jika tidak masuk dengan terburu-buru, beberapa orang sensitif dan akan menyebabkan ketidaknyamanan yang parah. Ketika Longchen berpakaian hitam dan berjalan perlahan ke Heavenly Desolate Territory, tubuhnya sedikit bergetar, dan darah tertinggi yang berwarna-warni di tubuhnya menjadi sangat aktif dalam sekejap. Tampaknya Tian Huang Yu menyembunyikan beberapa rahasia. Ayah datang ke sini tanpa alasan. Longchen merasakan darah berwarna-warni yang aktif di tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Darah Seven Color Supreme berfluktuasi, yang berarti keterikatannya dengan keluarga panjang tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, garis keturunannya berasal dari keluarga panjang. Tapi untuk beberapa alasan, Longchen sangat muak dengan asal-usul seperti ini. Dia bahkan merindukan ayahnya menjadi orang biasa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga semacam ini. Hei, adik kecil, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Heavenly Desolate Territory? Apakah Anda di sini untuk menikah atau bertualang? Begitu Longchen muncul, seseorang mengelilinginya. Longchen tidak memperhatikan orang itu. Orang seperti ini, kemungkinan besar sembilan kali, adalah pembohong. Melihat Longchen sendirian dan terlihat muda, dia mengira Longchen adalah pemula yang masih muda. Jika Longchen menunjukkan kebingungan atau kegugupan warnanya, mereka akan segera menggali jebakan, dan akhirnya tidak akan ada celana yang tersisa, bahkan nyawa mereka akan tertangkap. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Pembohong sangat dibenci. Namun, mereka juga merupakan bagian penting dari hukum rimba. Sejarah pertumbuhan orang biasa adalah sejarah ditipu. Longchen ingat bahwa Mo Nian mengucapkan kalimat yang sangat klasik, yang sepertinya diucapkan di benua Tianwu, yang disebut kurang pengalaman berarti kita tidak tertipu, dan kita tidak cukup untuk berkeliaran di arena. Pembohong itu penuh kebencian, tetapi mereka yang tertipu, begitu mereka dewasa, akan membunuh mereka yang menipu mereka secepat mungkin. Saudaraku, aku melihat bahwa kamu memiliki bakat yang bagus dan akar yang sangat baik. Saya memiliki saluran di sini untuk mengirim Anda ke keluarga panjang. Jika Anda bekerja dengan baik, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid luar dari keluarga panjang. Orang lain berlari ke sini dengan ekspresi hangat. Orang ini mengenakan jubah putih panjang dengan pola berbentuk naga yang dilukis di kerah dan manset gelombang ini adalah simbol unik dari murid keluarga naga, dan pakaiannya persis sama dengan murid keluarga naga yang berdiri di depan formasi teleportasi. Tapi Long Chen hanya melihatnya sekilas dan melihat bahwa pria ini palsu. Pakaian di pakaiannya bukan naga, tapi Jiaolong. Awalnya, Long Chen tidak berniat untuk merawat orang ini, tetapi dia berkata, jika kamu bekerja dengan baik, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid luar dari keluarga panjang. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk merasa geli. Seberapa merosotnya Lao Su harus bekerja keras untuk menjadi murid luar dari keluarga panjang. Ini hanya lelucon besar. Melihat Long Chen tertawa, pria itu mengira ada pertunjukan, dan dia berkedip lebih keras, dan bahkan menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa. Saudaraku, kita memiliki hubungan internal dengan keluarga panjang, apakah kamu melihat murid-murid di sekitar formasi teleportasi di sana? Kau menyuruh mereka masuk, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, tapi tiga dari mereka dikirim oleh saya, dan sisanya tidak. Mereka menerobos dengan kekuatan mereka sendiri. Saudaraku, saya melihat bahwa Anda memiliki bakat yang bagus, dan basis kultivasi Anda baik-baik saja. Kondisinya tidak memenuhi persyaratan murid tingkat awal. Namun, kami dapat membantu Anda beroperasi melalui suatu hubungan. Bagaimana menurutmu, pria itu memiliki wajah serius. Long Chen cemberut, dan langkah selanjutnya adalah menguji latar belakang keluarganya. Dari kata-katanya, temukan harga yang cocok dan kosongkan Long Chen. Orang itu adalah basis kultivasi dari lapisan kelima para dewa, tetapi fluktuasi auranya sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak sebaik pembangkit tenaga dari lapisan kelima raja-kerajaan. Pada pandangan pertama, mereka telah menarik masa depan dengan beberapa pil obat yang lebih rendah dan secara paksa meningkat. batas. Dengan kata lain, alam ini adalah langit-langit hidupnya, dan tidak akan pernah ada kemajuan dalam hidup ini, tidak heran dia akan melakukan hal semacam ini. Long Chen hendak berbicara ketika tiba-tiba, beberapa murid dari keluarga Long datang dan mengepung Long Chen dan pria itu. Bab 4939, Kekacauan. Lima murid keluarga panjang mengelilingi mereka, salah satunya terlihat buruk, pria itu sangat ketakutan sehingga dia akan melarikan diri, tetapi ditangkap oleh murid keluarga panjang dan mengulurkan tangannya dengan mulut besar. Pop! Murid dari keluarga panjang tidak melakukannya dengan mudah, dan pria itu ditampar begitu keras hingga sudut mulutnya terbuka, dan darah mengalir. Sial! Sudah berapa kali aku mengatakannya, jika kamu ingin berbohong, bohong saja, jangan menunjuk dan memberitahu kami, lain kali aku akan berbicara dengan kami, aku akan merobek mulutmu. Murid keluarga panjang selesai dengan tamparan, menendang pria itu. Pria itu ditampar dan ditendang, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sepanjang hidupnya, jadi dia lari seperti itu. Wah, kamu baru saja debut, kan? Dengarkan nasihat saudaraku, tidak ada yang namanya kue di dunia ini. Hantu-hantu ini semuanya pembohong, tetapi mereka juga memiliki belakang panggung, dan saya tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Penilaian murid sekte luar yang dihormati dewa keluarga panjang tahun ini telah berakhir. Selain itu, meski belum selesai, standar masuk pertama untuk nama keluarga asing adalah tingkat budidaya di atas tingkat kelima. Anda sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Pria itu berkata kepada Long Chen. Long Chen sedikit terkejut. Orang ini memiliki rasa keadilan. Di dunia yang kotor ini, rasa keadilan ini cukup langka. Melihat Long Chen tidak berbicara, pria itu memandang Long Chen dari atas ke bawah dan berkata, melihat temperamenmu, itu pasti dari pengalaman. Saya menyarankan Anda untuk kembali dan mencari seorang penatua untuk menemani Anda. Sejujurnya, anak bangsawan sepertimu biasanya mengandalkan perlindungan orang tua mereka, berpikir bahwa jika mereka memiliki kemampuan, mereka dapat berjalan di sungai dan danau. Saya tidak tahu berapa banyak saya mati di sini. Hidup itu berharga, dan Anda harus menghargainya. Petik 2. Long Chen menganggup dan berkata, tidak ada yang salah dengan apa yang saya katakan. Terima kasih banyak. Setelah Long Chen selesai berbicara, dengan lambayan tangannya, sebuah pil terbang ke arah pria itu, yang tertegun dan meraih secara naluriah. Apa maksudmu untuk saya? Sialan, siapa yang kamu pandang rendah? Aku butuh hadiahmu. Pria itu mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah ramuan, dan dia tidak bisa menahan amarah. Pegang rumputnya, kamu perhatikan baik-baik. Seorang lelaki kuat di sebelahnya berseru, karena ketika orang itu menangkap pil itu, dia secara tidak sengaja memecahkan kulit luar pil itu, memperlihatkan bagian dalamnya. Ini adalah Dewa Zundan yang terbaik. Pria itu membuka mulutnya karena terkejut. Ketika dia melihat Long Chen lagi, Long Chen sudah berjalan ke kedalaman wilayah surgawi, hanya menyisakan punggung yang samar. Temanku yang baik, siapakah orang ini? Begitu dia menembaknya, dia adalah Dewa Zun dan berkualitas tinggi. Semua murid dari keluarga panjang tertegun. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memakan pil obat tingkat ini, tetapi mereka melemparkan satu padanya. Menarik, seorang murid dari formasi teleportasi sebenarnya memiliki beberapa vaksi. Tampaknya struktur internal keluarga panjang sangat rumit. Long Chen memiliki senyum aneh di wajahnya. Alasan mengapa dia perlahan masuk dari pintu masuk utama adalah untuk melihat penampilan para murid dari keluarga panjang, yang disebut pengetahuan tentang karya mikroskopis. Dari beberapa detail, kita dapat menyimpulkan situasi umum di dalam keluarga panjang. Long Chen perlu memahami ini. Namun, Long Chen tidak menyangka formasi teleportasi kecil yang menjaga murid akan dibagi menjadi tiga kubu, dan Long Chen dipisahkan dari sikap mereka di antara ketiga kubu ini. Di antara murid-murid ini, ada yang antusias, ada yang malas, dan ada yang bermusuhan. Orang-orang yang membantu Long Chen keluar dari pengepungan penuh amarah di mata mereka. Mereka tidak membantu Long Chen karena niat baik, tetapi dengan sengaja memukuli orang itu untuk menunjukkan kepada murid lain. Dan saat orang itu dipukuli, Long Chen melihat sekelompok orang yang antusias, dan wajahnya berubah. Jelas, pembohong yang membodohi Long Chen harus bersama mereka. Oleh karena itu, mereka semua membuka satu mata dan menutup mata lainnya. Terus terang, jika orang-orang ini berhasil menipu, keuntungan mereka pasti sangat diperlukan. Oleh karena itu, jika dia dipukul, sama saja dengan memukul wajahnya. Dan sekelompok orang malas, utusan biasa, tidak melakukan apa-apa, tidak peduli tentang apapun, dan orang-orang yang membantu Long Chen maju jelas kebalikan dari orang-orang yang antusias. Saya tidak tahu apakah itu karena distribusi susunan teleportasi yang tidak merata, atau karena, penawaran, para penipu bukanlah giliran mereka. Singkatnya, mereka terlihat tidak bahagia. Ini hanya susunan teleportasi yang sangat kecil, tidak ada keuntungan darinya, dan hubungan internalnya sangat rumit. Ini adalah mikrokosmos dari keseluruhan interior keluarga panjang. Dari sudut pandang kecil, Anda bisa mengetahui seperti apa situasi internal keluarga panjang. Long Chen bergerak maju sepanjang jalan, langkahnya tidak cepat atau lambat, beberapa orang dilampaui olehnya, dan beberapa orang mengunggulinya, Long Chen dengan hati-hati merasakan perubahan di surga di sini. Long Chen menemukan bahwa hukum Dao Surgawi di wilayah Desolate Surgawi mengandung aura iblis dan iblis yang sangat besar. Hukum di sini sedikit lebih kejam daripada di dunia luar. Kultivasi di lingkungan ini dapat dengan mudah membuat orang mudah tersinggung. Melunakan. Semakin Long Chen bergerak maju, semakin aktif darah tertinggi tujuh warna di tubuhnya, seolah-olah pohon kering akhirnya dipelihara oleh hujan dan mulai mengubah hidupnya. Mungkinkah tujuh warna darah tertinggi adalah garis keturunan yang kejam? Long Chen sedikit bingung gelombang darah tertinggi tujuh warna sepertinya sangat menyukai lingkungan seperti ini. Hei adik kecil, tolong hentikan. Long Chen menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan, diam-diam merasakan perubahan darah dari Seven Colored Supreme. Tiba-tiba sebuah suara datang, dan sesosok tubuh dengan cepat mengejar dari belakang. Long Chen tercengang dan tiba-tiba dia menemukan bahwa pejalan kaki di sekitarnya telah menghilang dan senyum dingin muncul di sudut mulut Long Chen dan dia berhenti. Adik laki-laki, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Sosok itu datang dengan berlari kencang, terengah-engah dan sepertinya sedang terburu-buru. Yang paling penting adalah dia mengenakan pakaian keluarga panjang. Ketika dia berlari ke Long Chen, dia tiba-tiba memiliki belati di tangannya, menghadap kenaga. Chen menusuk dengan ganas, dan senyum di wajahnya juga berubah mengerikan. Satu pil bisa membangkitkan niat membunuhmu. Sepertinya kamu tidak baik-baik saja. Apakah benar-benar layak kehilangan nyawamu untuk sebuah pil? Long Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Panggilan. Long Chen mengelak dengan lembut untuk menghindari pukulan pria itu, tetapi pada saat ini, dua sosok di belakangnya menembak tanpa suara, dan kedua pedang panjang itu jatuh seperti kilat. Uff! Ah! Dengan teriakan, pedang tajam kedua orang itu menebas pria kuat yang memegang belati menjadi empat bagian. Darah memercik, dan pria itu tersentak. Kedua pembangkit tenaga listrik itu juga mengenakan kostum para murid keluarga panjang. Ketika mereka melihat rekan mereka dipenggal dengan tangan mereka sendiri, mereka semua tercengang. Mereka jelas memenggal kepala Long Chen, jadi mengapa mereka memenggal kepala teman mereka? Lumayan, jika ini berhasil, Anda akan dapat membagi sebagian uang lebih sedikit. Jangan panik, Anda baik-baik saja. Long Chen memandangi dua orang yang panik dan terhibur. Mati. Keduanya sangat marah, dan kedua pedang panjang itu menebas Long Chen pada saat yang bersamaan. Klik. Kedua pedang panjang itu dipatahkan oleh tangan besar, dan pedang yang patah itu meluncur tepat ke tenggorokan mereka. bab 4940, bab 4940, kota mercenari. Of. Dua kepala terangkat ke langit, dan mayat itu jatuh perlahan. Tentang apa semua ini? Apakah semua perampok sangat tidak profesional dan tidak profesional akhir-akhir ini? Berani keluar dan merampok, Long Chen menggelengkan kepalanya dan melemparkan pedang yang patah di tangannya. Kamu adalah perampok terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan terus bergerak maju perlahan. Jika Anda menginginkan kekuatan tanpa kekuatan, jika Anda menginginkan sarana tanpa sarana, jika Anda menginginkan kerjasama tanpa kerjasama, ini murni lelucon dengan kehidupan. Long Chen benar-benar tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Kaki depan Long Chen baru saja pergi, dan sekelompok pria kuat berbaju hitam segera muncul, tetapi di bawah pakaian hitam mereka, sudut putih pakaian itu sedikit bocor. Hal yang paling lucu adalah beberapa dari mereka, karena berpakaian terburu-buru, tidak mengancingkan pakaiannya dengan benar, bahkan logo naganya bocor. Bagaimana situasinya? Mengapa kamu mati begitu cepat? Seru seseorang. Sepertinya aku menemui tunggul yang keras, cepat dan bersihkan. Seseorang tampaknya adalah pemimpin mereka, dan dengan perintah, dia dengan cepat membersihkan medan perang dan menghilang dengan cepat. Segala sesuatu di belakang, selama Long Chen membuka kesadarannya, dia dapat melihatnya dengan jelas, tetapi Long Chen terlalu malas untuk melihatnya. Sekilas, kelompok orang ini terlihat seperti orang yang tinggal di dasar wilayah surgawi. Mereka tidak kuat dan memiliki bakat rata-rata. Target mereka acak dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan Long Chen. Karena mereka tidak dimaksudkan untuk menargetkan, Long Chen tidak perlu mengingatnya. Namun, setelah mengalami pembunuhan ini, Long Chen tidak dapat menahan perasaan emosional, tidak peduli tingkat kekuatannya, tidak peduli tingkat dunia kultifasi mana, inti dari kultifasi adalah sama. Esensi ini adalah perjuangan, yang sama apakah itu di dunia abadi atau dunia fana. Rakyat jelata bersaing untuk mendapatkan makanan, orang kaya dan pengusaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan, birokrat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, kaisar bersaing untuk wilayah, dan mereka bersaing untuk kecantikan. Semakin tinggi berdiri, semakin banyak hal yang mereka perjuangkan. Semua orang iri pada dewa, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang disebut dewa di mata mereka lebih biadab, lebih rakus, lebih kejam, dan bahkan lebih menyakitkan. Tapi ini adalah sifat dunia, tidak ada yang bisa sendirian. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada perjuangan adalah raja. Tetapi jika Anda tidak melawan, orang lain akan mengambil semuanya dari Anda. Bisakah Anda menyaksikan kehilangan segalanya, termasuk hidup dan kekasih Anda, dan tetap acuh-ta'acuh? Jawabannya tidak, setidaknya Long Chen tidak bisa, jadi dia harus berjuang, ambisinya tidak besar, dia hanya ingin hidup bermartabat dan bebas. Namun, keinginan sederhana ini, di dunia yang kotor ini, adalah semacam pemborosan, semacam pemborosan yang hampir mustahil untuk diwujudkan. Long Chen terus bergerak maju, dan segera seseorang mulai terbang melewatinya. Jelas, seseorang membunuhnya sebelumnya, dan seseorang di sana untuk sementara memblokir jalan, yang membuat Long Chen terdiam beberapa saat, melakukan hal semacam ini, sangat mencolok, kekacauan macam apa yang terjadi di keluarga panjang. Jalan ini segera menjadi lebih mulus, dan Long Chen tidak menemui hambatan lagi. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, Long Chen mendengar seseorang bergumam, mengatakan bahwa jalan di depan jelas normal, mengapa dia harus menghentikan mereka. Long Chen segera memutar matanya, perasaan orang-orang ini sangat mencolok, dan tidak ada orang lain. Long Chen menemukan bahwa sebagian besar orang yang mengambil jalan ini adalah orang-orang dengan pakaian lusuh, dan bahkan senjata di tubuh mereka rusak. Pakaiannya cukup sederhana dan sangat tidak mencolok. Di bagian tengah, pakaiannya memiliki kesan kemewahan yang ringan. Setelah berjalan selama setengah hari, sebuah kota muncul di hadapanku. Kota ini tidak besar, tetapi tidak kecil. Kota itu tidak memiliki tembok, hanya parit persegi. Kata, Kota. Ada banyak bangunan di kota ini, tetapi tidak rata. Di banyak tempat, tanah terbuka dan rerumputan ditumbuhi, memberi orang perasaan yang sangat sunyi dan dekaden. Setelah bertanya, Long Chen mengetahui bahwa ini adalah kota tentara bayaran, bukan lokasi susunan teleportasi luar. Para biarawan menyebutnya kota tentara bayaran, dan para master itu hanya menyebutnya stasiun tentara bayaran. Kota tentara bayaran ini adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya yang miskin dan tersebar. Di sini, para pembudidaya yang tersebar berkumpul untuk menghangatkan diri, mengambil beberapa tugas, mendapatkan bayaran rendah, dan hampir tidak dapat mempertahankan konsumsi budidaya mereka. Kultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Dan begitu alammu jatuh, akan lebih sulit lagi jika kamu ingin bangkit kembali. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membiarkan alamnya menurun, jika tidak, kultivasi seumur hidup mereka akan berhenti di situ. Melihat kerumunan yang sibuk di depan mereka, pakaian mereka compang kemping, dan mata mereka penuh kewaspadaan terhadap seluruh dunia. Ketika dia melihat seorang pria dan wanita muda, bergandengan tangan, berjalan melewatinya, pada saat itu, Longchen menatap punggung mereka, tertegun. Dia tiba-tiba memikirkan adegan ketika dia berada di Kekaisaran Fengming. Pada saat itu, dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Melihat dunia, tidak ada yang bisa membantunya. Namun saat itu, seorang wanita dengan berani mengungkapkan cintanya kepadanya, mempercayakan hidupnya kepadanya, dan rela hidup dan mati bersamanya. Naga itu melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan menempuh jarak ribuan mil, dan burung Phoenix meninggalkan Wutong bersama Kyushu. Hidup dan mati tidak meninggalkan jalan berdarah, dan naga serta burung Phoenix bergantung satu sama lain sampai kepala putih. Longchen mau tidak mau melantunkan puisi yang mereka kolaborasikan gelombang saat itu dia di tahun-tahun Kapulaga, dia masih muda dan sembrono. Saat itu, mereka tidak mengetahui kekejaman dunia, tetapi mereka dengan berani bersumpah seumur hidup. Mungkin mereka sedikit naif, mungkin sedikit bodoh, tapi mereka berani mengungkapkan pikiran paling nyata di hati mereka. Naga tidak hanya berenang melintasi empat lautan, tetapi juga berenang selama sembilan hari. Feng meninggalkan pohon Phoenix, tetapi hanyut tanpa penyangga. Ini semua ketidakmampuan saya, apa kamu baik-baik saja sekarang? Longchen memikirkan Cu Yao, pada saat ini Jing, pikiran tak berujung membanjiri hatinya, dia merasa kasihan pada Cu Yao dan semua orang kepercayaannya. Pada saat yang sama, dia juga membenci dirinya sendiri. Dia biasanya mengaku tak terkalahkan di level yang sama. Dia adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, tetapi dia bahkan tidak dapat mewujudkan keinginan sederhana untuk tetap bersama orang yang dia cintai. Adik kecil, mengapa kamu menangis? Apa kamu baik-baik saja? Pada saat ini, suara pemalu datang, dan seorang wanita muncul di depan mata Longchen. Pasangan yang berjalan di depannya kembali. Wanita itu dengan hati-hati menyerahkan Jimpa kepada Longchen. Jimpa sudah aus, tapi ampasnya bersih. Jika kamu tidak menyukainya, kata wanita itu. Longchen mengetahui saat ini bahwa air mata mengalir di wajahnya, dan dia sedikit malu. Dia tidak mengambil sapu tangan wanita itu, menyeka wajahnya dengan tangannya, dan tersenyum. Terima kasih, mataku tiba-tiba terasa sedikit tidak nyaman, tidak apa-apa, terima kasih kalian berdua. Pria itu berkulit gelap dan berpenampilan jujur dan jujur, tetapi dia adalah Destiny Man bintang 4. Dia telah mencapai tingkat ke-6 dari penghormatan ilahi, dan kekuatannya terlihat sangat bagus. Dia berkata dengan prihatin, Adik laki-laki, apakah kamu mengalami kesulitan? Jika Anda menemukan mereka, Anda dapat memberi tahu kami. Jika kami dapat membantu, kami akan membantu Anda. Longchen menggelengkan kepalanya, tepat saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi, tiba-tiba sekelompok orang bergegas mendekat dari kejauhan.